Oke guys jangan lupa subscribe channel youtube komen di lucu Mr. Akang Jangan lupa ditonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi sama Mr. Akang Kali ini kembali Akang akan bertutur kisah tentang seorang yang sangat serius Di dalam menangani setiap masalah Sehingga beliau sangat dibutuhkan sang raja Di dalam memecahkan setiap dilema dan permasalahan yang ada di kerajaan Siapa lagi kalau bukan Abu Nawas Kali ini kita akan bercerita tentang Abu Nawas dan Baginda Raja meniru menjadi pengemis Namun sebelum cerita ini dilanjutan Jangan lupa subscribe itu gratis Agar Mr. Akang tetap semangat Di dalam membuat video-video dan kisah-kisah yang lainnya Serta cerita-cerita lucu buat kalian semua Selamat menyimak Pada suatu hari Abu Nawas Percis di tengah hari siang bolong Bersama istrinya sedang mencari angin Keluarlah mereka dari dalam rumah Kemudian mereka Percis berada di pinggir halaman rumah mereka Beberapa punggung rumah Dan di bawah punggung rumah lah mereka berteduh mencari angin Kalau zaman sekarang mah Itu Abu Nawas sambil nyari angin Sambil berdendang ria Harudang Harudang Nepika manuk Harudang Begitu kira-kira Tidak lama kemudian Datanglah beberapa prajurit putusan raja Ketempat Abu Nawas Prajurit Mengucapkan salam Assalamualaikum Waalaikumsalam Dijawab demikian oleh Abu Nawas Kemudian Abu Nawas bertanya kepada prajurit Wahai Prajurit Kenapa kalian sampai ke rumahku Prajurit menjawab Biasa Abu Nawas Kami diutus baginda raja Untuk menjemput engkau Agar engkau Segera datang saat ini juga Ke kerajaan Abu Nawas kembali bertutur kata Mengapa begitu sangat cepat Baginda raja Mengharuskan aku datang ke kerajaan Ada apa gerangan prajurit Prajurit kembali menjawab Ini sangat urgen Kata baginda raja Abu Nawas Engkau harus segera sampai ke sana Karena Ini sangat berkaitan Dengan kesejahteraan Penduduk di negeri kita Bercinta Abu Nawas tanpa berpikir dua kali Dia langsung Mengikuti prajurit Dia pamit sama istrinya Wahai istriku Ini adalah demi kesejahteraan Masyarakat Aku harus segera ikut ke kerajaan Bersama prajurit Untuk menemui Baginda raja Harun al-Rasid Kemudian istrinya menjawab Baiklah sayangku Pergilah dengan doaku Semoga Engkau senantiasa Dalam lingkungan Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih istriku Peace Berangkatlah Abu Nawas bersama prajurit Menuju kerajaan Setelah sesampainya Di kerajaan Kemudian Abu Nawas Bertemu dengan Baginda raja Harun al-Rasid Abu Nawas Mengucapkan salam Assalamualaikum Baginda raja Kemudian Raja Harun al-Rasid Menyambutnya dengan senang hati Dan dengan penuh senyuman Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Abu Nawas Mari silahkan Mendekat Ada apa Baginda raja Kiranya engkau Memanggilku Hingga secepat ini Abu Nawas Saya memanggilmu Bukan ingin Mengganggumu Tetapi Ini semua Saya lakukan Adalah untuk Kesejahteraan Penduduk Negeri Seribu Satu Malam Negeri kita adalah Negeri yang sangat dikenal Di setiap penjuru Dunia Di setiap penjuru Negeri yang lainnya Namun Betapa sangat tersentuh Dan betapa Sangat emosional Hati itu Ketika Ada seorang Yang sangat kaya raya Di wilayah kita ini Tapi dia Tidak mau Membayar zakat Abu Nawas Yang benar Bapak Indah Raja Siapa orangnya Ngomong sama saya Bapak Indah Raja Tenang Abu Nawas Justru saya memanggilmu Kemari Agar Tidak Mengumbar Emosional Kita Hanya ingin Bagaimana Dia merubah Pola pikirnya Supaya Dia mau Membayar zakat Dia adalah Seorang yang sangat Kaya Namanya Kabul Setiap kali Prajurit yang saya Utus ke sana Agar dia Melaksanakan Atau melakukan Pembayaran zakat Maka Dia tidak Membayarnya Abu Nawas Sampai saya Kehabisan pikir Ketika kita Berlaku Keras Maka Sayangat Islam Melarang Kita Maka Bagaimana Caranya Teknis Yang paling Baik Agar Dia bisa Membayar Jakat Karena Kita ingin Menyelamatkan Dia Membersihkan Harta-hartanya Dan juga Ingin meneramkan Pola Kesejahteraan Pada Penduduk Dan Masyarakat Kita Di negeri Ini Menurut Kamu Bagaimana Teknis Dan caranya Yang terbaik Abu Nawas Kita Memberikan Satu Contoh Atau Satu Tamsil Kepada Si Kabul Agar Dia Mau Membayar Bajak Abu Nawas Sejenak Berpikir Betul Juga Baginda Raja Agar Dia Bayar Bajak Kita Harus Mencari Krik Yang Mantap Baginda Raja Begini Saja Baginda Raja Bagaimana Kalau Baginda Raja Bersama Saya Meniru Jadi Ponomis Agar Kita Bisa Menemui Dia Langsung Bertatap Muka Langsung Dan Kita Bisa Tahu Sikap Dan Sifatnya Seperti Apa Sehingga Setelah Itu Kita Bisa Menyampaikan Nasihat Melalui Pertemuan Langsung Bersama Ini Baginda Harun Rasid Langsung Respek Waduh Habun Awas Masa Kita Harus Niru Jadi Pengemis Gengsi Dong Bukan Masalah Gengsinya Baginda Raja Tetapi Apapun Yang Kita Lakukan Adalah Salah Satu Cara Dan Teknis Agar Seseorang Menjadi Sadar Untuk Segera Kembali Menuju Sang Pencipta Dan Dia Sadar Kewajibannya Serta Keharusannya Bersosial Kepada Masyarakat Yang Lainnya Kepada Sesama Di Dalam Hidup Di Dunia Ini Menurut Saya Itulah Cara Terepek Di Baginda Raja Agar Kita Bisa Ketemu Langsung Dengan Dia Dan Kita Bisa Tahu Kenapa Dia Tidak Tidak Mau Bayar Jakar Nah Setelah Itu Baru Saya Bisa Memolak Satu Kalimat Atau Satu Nasihat Yang Akan Saya Sampaikan Nanti Untuk Sikabul jadi begitu ya Abu Nawas ya Pak Ginda Raja harus begitu baiklah kalau begitu kita bersandiwara harus Pak Ginda Raja kan memang kehidupan ini wongkong sandiwara maka menirulah Pak Ginda Raja dan Abu Nawas sebagai pengemis mereka bersalin dan berganti pakaian sebagai mana layaknya seorang pengemis memakai pakaian yang biasa contang campi bahkan seperti pakaian yang tidak layak dipakai oleh seseorang berangkatlah Pak Ginda Raja dan Abu Nawas menemui rumah si Kabul untuk meniru sebagai pengemis setelah sesampainya Abu Nawas dan Pak Ginda Raja di rumah si Kabul maka berkenanlah si Kabul kebetulan sedang ada di halaman rumahnya ini Abu Nawas langsung menyapa Assalamualaikum Assalamualaikum ini Kabul hanya nengok saja eh mau ngapain kalian Assalamualaikum Assalamualaikum saya burung beo aja maaf Tuhan saya bolehkah meminta makanan Tuhan kamu langsung jawab enggak saya enggak punya makanan kalau Tuhan enggak punya makanan bolehkah kami meminta segelas air minum Tuhan tidak tidak ada air minum udah-udah pergi-pergi saja kalian pergi saja langsung belum pergi Abu Nawas ngomong maaf Tuhan kami memiliki kedua orang tua kami dan orang tua kami sudah tiada orang tua kami tidak ingin sebenarnya melahirkan kami dalam keadaan miskin seperti ini namun takdir jualah yang harus kami terpak kami menjadi seorang pengemis seperti ini karena menurut kami ini lebih mulia dilakukan daripada kami harus mencudu demi yang maha kuasa orang tua kami tulus dan ikhlas melahirkan kami sehingga kami bisa hidup di alam ini namun takdir menakdirkan kami dalam keadaan kesulitan dan kesusahan semoga orang tua Bapak berbahagia karena memiliki seorang anak yang kaya raya walaupun mungkin orang tua Bapak menangis menyaksikan perilaku Bapak menjadi seorang kaya yang tidak mau berbahagi kepada orang miskin seperti kami kami pamit Bapak ini si Kabul merenung dia ingat kepada kedua orang tuanya yang sudah tiaga kemudian ketika Abu Nawas dan Baginda Raja mau membalikan badannya mau bergerak pulang meninggalkan tempat si Kabul Kabul memanggil dia wahai omnis tunggu dulu berhentilah Abu Nawas berserta Baginda Raja lalu si Kabul bertanya hai pengumis apakah ketika saya memberikan sesuatu kepada orang miskin membayar jakat bersedekah berimpah apakah akan sampai pahlanya kepada orang tua saya dijawab oleh Abu Nawas sudah pasti sampai setiap perbuatan baik anak seorang manusia maka akan sampai lah perbuatan baiknya kepada kedua orang tuanya karena orang tua yang melahirkan kita dia berniat ikhlas dan tulus serta berniat baik mengurus kita tidak pernah punya perasaan yang tidak baik kendati demikian walaupun anak-anaknya banyak yang badum orang tuanya tetap ikhlas menerimanya namun segala sesuatu yang dilakukan oleh anaknya akan sampai kepada kedua orang tuanya walaupun orang tuanya sudah tiada karena salah satu amalan yang tidak putus yang diterima oleh orang yang sudah tiada adalah anak yang solek yang senantiasa mendoakan dan senantiasa berbuat baik yang pahlanya dinyatkan untuk kedua orang tuanya kami memang orang miskin kami setiap hari menemis meneluh dan meminta bantuan dari orang lain tapi kami tidak mau mencuri karena kami takut dilaku kami sampai kepada kedua orang tua kami dan seandainya ada orang yang memberikan kami makan memberikan kami minum semoga pahlanya disampaikan kepada kedua orang tua mereka yang mengurus dan melahirkan mereka dan kami yakin orang tua Bapak juga akan bahagia ketika Bapak berbuat baik di dunia ini karena pahlanya pasti akan sampai pada mereka tetapi sebaliknya kalau seandainya kita menjadi orang kaya kemudian kita membiarkan tetangga kita yang miskin merintih kelaparan kita membiarkan anak-anak yatim di sekitar kita menangis karena putus pendidikan kita membiarkan tempat-tempat ibadah di sekitar kita roboh dan gruntuk serta tidak layak untuk digunakan maka orang tua kita sebenarnya menangis menyaksikan kekayaan yang kita miliki apalah artinya harta yang ditumpuk-tumpuk karena harta yang banyak yang kita kumpulkan itu tidak akan kita bawa mati tidak akan bisa membeli surga tidak akan bisa menebus panasnya neraka amal ibadah kita yang baiklah yang akan menyelamatkan kita serta perbuatan baik yang tulus dan ikhlaslah yang akan datang pahlanya kepada kedua orang tua kita seandainya hari ini Bapak tidak memberikan kami minum tidak memberikan kami makan kami ucapkan terima kasih banyak semoga kekayaan Bapak bermanfaat untuk diri Bapak bermanfaat paling tidak untuk kedua orang tua Bapak kami pamin tunggu 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 demikian kata kabul kalian jangan pergi dulu selama ini tidak pernah saya melihat seorang pengumis yang begitu sangat nyentuh hati saya saya yakin bahwa mulai hari ini kekayaan saya akan saya bagikan untuk orang orang miskin saya akan senantiasa membayar pajak saya akan berbagi pada anak yatim karena saya berniat akan membahagiakan kedua orang tua saya yang sudah tiada maafkan saya wahai para komunis mari silahkan masuk kita makan minum bersama setelah itu kita akan berbagi kepada yang lainnya kepada orang miskin di sekitar sini dan kepada anak-anak yatim serta kita bangun tempat-tempat ibadah yang lainnya ternyata dengan trik Abu Nawas mengajak Baginda Harun Al-Rasid menyambar sebagai seorang komunis bisa menyampaikan nasihat pada si Kabul yang tadinya tidak mau memberikan kekayaannya yang tadinya tidak mau berbagi kepada sesama akhirnya dia sadar mau berbagi dan Baginda Raja sangat berterima kasih kepada Abu Nawas kemudian Abu Nawas kembali diberikan hadiah oleh Baginda Raja namun Abu Nawas menyampaikan satu pesan kepada Baginda Raja dan kepada Kabul Baginda Raja Tuhanku Kabul yang daya-raya kita harus senantiasa selalu mengingat pesan seorang wali dan wali ini berpesan tentang kedermawanan kepada kita dan inilah pesan dari wali itu bang beli bawang beli bawang gak pakai kulit bang jadi orang jadi orang jangan pelit pelit wali ben terima kasih Terima kasih.